musik 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 hi guys welcome back to my channel hari ini kita mau lihat pameran musik jadi kalau di mumpang musik pria kot食べ sekali jENTAR dan kita udah sampai di kot di atas tetapi di atas gunung ngantri udah mulai panjang ini karena di sini dibuka dibuka untuk umum sebelum ditutup karena disini mungkin ya nggak banyak orang yang datang kesini jadi makanya nggak bisa berjalan dengan lancar kayak gitu jadi sebelum tutup dibuka untuk umum ya ready go kita tadi datangnya agak cepet ya di belakang ngantrinya panjang banget ini yang datang sampai pakai bis-bis segala macam di bawah itu masih panjang banget jadi ini itu adalah tempat sultan ya jadi rumahnya sultan zaman dulu jadi disini orang paling kaya banget jadi rumahnya itu gede banget tamannya luas ini tamannya dan ini bangunan sebelah itu dulunya juga rumahnya dia rumahnya dulunya tuh kaya gini ini aku kasih foto-nya di sebelah sini jadi di dekat gunung kaya gitu makanya kita tadi naik taksi karena jalannya naik taksi jadi sekarang karena yang jual sebagian jadi yang sebagian udah dibukin apartemen jadi di belakang sini udah apartemen tapi yang ini masih di keep sampai sekarang kaya gitu jadi ini tuh berdiri pada tahun 1936 jadi udah ratusan tahun ya oke jadi ini pintu masuknya kita mau masuk ke dalam cuman tempat ini dulunya pernah mau dibikin kayak tempat foto pre-wedding kayak tempat wedding kayak gitu cuman karena lokasinya gak terlalu strategis ya harus naik ke puncak kayak gitu paling kesini bisanya cuma naik taksi karena gak ada bis sih cuman masih harus jalan sedikit ke atas kayak gitu jadi memang tempatnya tidak terlalu strategis kayak gitu jadi makanya gak terlalu banyak orang yang datang kesini gitu nah jadi sekarang mumpung dibuka untuk umum jadi kita mau kesini jadi disini ada pameran musik kayak gitu ya mau liat-liat musik kayak gitu nah ini dalamnya pokoknya ini rumah sultan banget yang disebut sultan itu kayak apa sih di Hongkong jadi rumah sultan itu yang disebut di Hongkong itu adalah orang yang punya rumah di atas tanah itu rumah pribadi ya nah itu yang disebut rumah sultan kalau bahasa Hongkongnya itu adalah kalau di Hongkong sebutnya itu bitsoi ya jadi orang kaya yang punya rumah di atas tanah karena di Hongkong itu rumah 90% itu adalah apartemennya jadi kalau orang punya rumah kayak gini sebesar ini punya taman yang luas itu disebut sultan gitu kalau di Indonesia mungkin gampangannya kayak sultan gitu kalau bahasa Hongkongnya disebut bitsoi ya itsoi jadi ini kayak gini rumahnya nah ini bagian belakang sini ini udah dijual sebagiannya oh iya jadi orang kaya ini dia itu punya bisnis apa sih kayak minyak minyak gosok kayak gitu yang merek tiger nanti aku kasih lihat fotonya kayak gitu jadi bisnisnya mereka itu ini kayak gitu jadi jualan minyak tiger kayak gitu ini kan dulu terkenal banget orang zaman dulu bukan pasti pakai ini ya nah seperti itu teman-teman oke jadi sebelum ditutup kita main dulu kesini karena next gak tau mau gini apa ya karena pernah dicoba bikin buat kalian kita diganti lagi akhirnya kayaknya kayaknya gak berhasil jadi next sekarang mau ditutup mau ditutup kita tinggal lagi mau di pikir apa lagi supaya gak tau cuman ini bangunannya tetap cuman dalamnya aja tidak di pikir apa tapi belum tahu ya karena di pikir dalamnya dikirnya kita disini lihat pameran kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan Yes, I'm Connie, bye bye I'm going to talk to you Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati yaa Terima kasih telah menonton! 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 Itu kétais dari ngayakin yang ketika di pinggian Tadi kilo為什麼 Totney seperti itu kasih sayang Tuhri, sei kalau C�� adalah senyum? Deru di sini ya? Syamu Okay C��oh very good selamat menikmati 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 Dan itu itu sudah terlalu ada di fantasi Dan itu ini juga sudah ada di luar Jadi dulu ini terkenal ini juga Itu juga adalah di luar juga Ini keempatan adalah di luar juga Tentang di luar juga Tapi itu di luar juga juga di luar juga Untuk memiliki luar juga Dan di luar juga lebih dungu Itu juga yang tahu Ini adalah di luar juga di luar juga Di luar juga di luar juga di luar jadi bukan pemerintah juga bukan private home selain terkenal ini juga dulunya sebelum ada bangunan di depan ini, karena di depan ini baru ya, jadi sebelum ada bangunan di depan ini, dia langsung lihat laut, ini lautnya ya jadi langsung lihat laut kayak bangunan kayak rumah kita itu langsung ke laut kan nah disini ada tamannya nah jadi langsung ke laut ya, karena ini bangunannya cukup tinggi oke, jauhkan dulu cukup tinggi jadi ini di atas gunung ya, hampir boleh dibilang di atas gunung nah kita MTR biasanya itu di bawah sana, di bawah, masih ke bawah lagi makanya kita mau naik bis atas gaup app oke您 oke jadi di undor Epicin undor ini kita di sini dulu ya seperti teropong katanya kalau dilihat dari sini seperti teropong kalau pas di tengah-tengah oke nanti setelah ini aku mau yoga karena aku dapat kelasnya sore bisa muter ke sana lagi aku dapat kelasnya sore jadi jam 5 ini sudah jam 4 jadi aku sekarang mau on the way ke sana oke karena disana di stop jadi kita balik ke arah depannya light karena di Hong Kong itu perumahan bisa dibagi jadi beberapa bagian ada yang private, public ada yang pemerintah punya kalau pemerintah punya kita sewanya lebih murah ini sudah ada 4 4 ruang ga tahu kalau kalau ini 4 ruang kita memasang juk tang dan tidur atau juga juk tang jadi ini ya bentol-bentol ini adalah dulunya bambu tempat jemur baju tapi sekarang gak boleh ya sekarang boleh pakai ini yang besi ini oke ini anak-anak udah mulai ngantuk sebenarnya ya waktu nyatir siang sih udah jam 4 sore bye-bye selamat menikmati